KONFLIK LAHAN ADAT SIBAYA LOSIH Kini terpuruk dan mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Kesulitan ekonomi memaksa masyarakat menanam kembali ladang yang telah dieksekusi oleh PT PL 2 Mereka kesal pihak perusahaan melakukan pembiaran setelah ladang dieksekusi dan diratakan dengan tanah Karena ladang kami sudah didoser Nah yang mendoser adalah katanya PT PLN Tapi kami tidak percaya itu PT PLN Nah jadi sekarang kami ulangi lagi tanam karena sudah didoser semua Ketika PT PLN 2 melakukan tindakan pembersihan lahan ini maka mayoritas masyarakat tidak bisa lagi bekerja Artinya masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup menjadi pertanian tidak bisa lagi melakukan aktivitas apapun Makanya kalau saya bilang ini adalah sebuah upaya pembentukan kelompok kemiskinan yang baru Kini masyarakat adat Sibayak Locih menunggu kebijakan dari pemerintah setempat untuk turun tangan menyelesaikan sengketa dengan pihak PT PLN 2 Campur tangan pemerintah dibutuhkan agar permasalahan sertifikat hak guna usaha yang diklaim PT PLN 2 dan hak ulayat masyarakat adat Sibayak Locih dapat segera diselesaikan Nah disini keberanian harusnya ya keberanian dari pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan rakyat gitu loh Jadi jangan karena ada kepentingan untuk buat perumahan akhirnya pemilik hak tah tanah tersebut karena dia kan kalau surat-menyurat agak sulit gitu Kita ketahui karena namanya masyarakat pada saat itu apalagi kita tahu dari resolusi sosial pada masa tahun hari pada kemerdekaan itu banyak Yang namanya raja-raja pemilik tanah itu pada lari semua juga gitu tapi kan sebagai masyarakat adat mereka masih punya hak dong Tim Liputan NNC Media melaporkan